Pertama, saat ini kita berbicara tentang Partai Komunis Indonesia, SAS Amandemen. SAS Amandemen adalah para anggota komunis yang memantau aturan dan perundang-undangan nasional. Dan jika aturan dan perundang-undangan nasional itu tidak bisa, akan selalu menghalangi kegiatan komunis, maka mereka berusaha untuk merubah sedikit demi sedikit dengan berbagai cara. Cara pertama yaitu melakukan suatu aktivitas politik. Dan jika masyarakat Indonesia lalai akan jati diri mereka, maka partai politik mereka diterima sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian mereka melakukan perombakan aturan sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya peraturan-peraturan yang memproteksi bangsa Indonesia, memproteksi Pancasila, akan dihilangkan. Banyak kali contohnya, Anda bisa mengambil contoh sendiri. Misalnya dahulu TAP MPRI nomor 25 tahun 1966, banyak partai yang rame-rame demo. Mereka ingin mencabut TAP MPRI itu sehingga tidak dipakai lagi oleh bangsa Indonesia. Padahal TAP MPRI tersebut adalah melarang pengajaran Marxisme, Komunisme, dan Leninisme. Anda tahu bahwa Komunisme ya kekafiran. Limpunan orang-orang yang berlawanan dengan anjuran Nabi Muhammad SAW. Dengan anjuran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kan bertolong-tolonglah dalam kebaikan. Hendaknya kalian bertolong-tolong, bertolong-menolong di dalam kebaikan. Tetapi kalau bertolong-menolong di dalam kejahatan, itulah Komunisme. Kejahatan tentu bukan ajaran Allah. Nah itu hal Komunis adalah orang-orang yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Tidak mengakui Allah SWT sebagai sesembahan. Jadi bukan golongan beragama. Hal Marxis. Marxis itu ada di dalam surat aduhan. Bahwa mereka mengatakan bahwa ah hidup ini kan hanya sekali saja. Setelah hidup ini. Selesai tidak ada kehidupan lagi. Padahal agama Islam menunjukkan bahwa setelah kita berada di dunia, maka akan ada alam kubur. Yang harus ditempuh oleh manusia. Kemudian di hari akhir, kita akan dikumpulkan di padang masyar. Dan setelah itu mendapat peradilan Allah, yang baik akan menjadi penghuni surga. Yang kurang baik. Sementara berada di neraka jahatam. Di neraka. Sedangkan yang sudah tidak diampuni lagi, yaitu bangsa syaiton. Dan kaum musrik yang ternyata adalah sebagian dari syaiton. Selama-lamanya akan kekal di neraka jahatam. Maksis adalah pola pikir yang demikian. Kemudian Leninisme. Leninisme adalah komunitas Maksis, komunitas komunis. Orang-orang kafir, orang-orang Maksis. Mereka memiliki ide untuk menghancurkan lawannya, yaitu pemerintah. Pemerintah Pancasila. Kalau pemerintah Pancasila masih berdiri, mereka tertekan. Jadi mereka yang memang tidak bisa melakukan ibadah, karena jika mereka membaca bas malas saja sudah, tubuhnya berubah menjadi hantu. Kalau disuruh sholat, tentu mereka akan menjadi hantu selamanya. Maka mereka melawan. Dan yang pertama mereka cari adalah militer. Jadi praktek daripada Leninisme adalah memenjara militer dengan cara mereka sendiri. Seorang militer akan dikatakan bahwa itu tahanan. Nah kalau militer negara ditahan, berarti yang nahan PKI. Kalau tahanan itu ada di dalam sel, ada di dalam rumah tahanan negara. Kalau di luar, itu tahanan luar. Dan tahanan luar itu ada kejahatannya. Kejahatan apa? Kejahatan yang banyak, yang hukumannya lama itu pembunuhan, perampokan, disertai, kecerasan, dan sebagainya. Kalau percurian itu paling ancamannya tujuh bulan. Jadi kalau orang ditahan oleh masyarakat seumur hidup, yaitu masyarakat komunis. Karena tidak membunuh, tidak melakukan apa-apa kok ditahan. Apalagi orang-orang itu aktif membelah Pancasila, membelah agama. Jadi Anda harus hati-hati. Terhadap ucapan seseorang, kalau mereka mengatakan orang itu adalah tahanan. Dan tanya dulu, Anda siapa? Memang dalam Undang-Undang Dasar 1945, semua rakyat wajib membela negara. Tetapi, negara itu kan satu suku, terdiri dari berbagai suku bangsa. Dan kepentingannya adalah negara itu untuk kepentingan bangsa. Kalau bangsa itu sendiri ditahan tanpa salah, berarti mereka bukan bangsa Indonesia. Mereka adalah penyusup atau oknum komunisme dunia ketiga. Nah, demikianlah kira-kira ses amandemen itu adalah komunis yang akan merubah perundang-undangan, sehingga negara ini bisa dijadikan negara jajahan asing. Karena komunisme, PKI, Partai Komunis Indonesia adalah bertujuan untuk menaklukkan negara Republik Indonesia kepada Cina dan kepada Rusia. Dan alhamdulillah, saya pribadi sudah berhasil memperbaiki Rusia dengan cara mengungkap secara Lenin sebenarnya. Jadi Lenin itu bukan golongan kafir, tetapi karena dia dibunuh oleh iblis, sehingga iblis itu menyerupai Lenin. Dan kalau Anda tidak percaya, itu tentang Ma'iyah itu sendiri. Menyerupai bangsa Indonesia, ternyata kalau saya berpikir, mereka berubah menjadi hantu. Soal Lenin itu, soal Lenin, saya sudah tulis di blog, nanti akan saya ceritakan, saya tunjukkan alamatnya. Nah, golongan Marxis-Leninisme dan Komunis adalah golongan yang melakukan amendemen atau perubahan undang-undang sesuai dengan keinginan mereka. Bukan sesuai dengan Pantasila oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan.